Ya selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu Hari ini tanggal 25 Juni 2022 ya Pada video kali ini Seperti biasa kita akan memasuki konten bedah emiten ya episode ketiga Nah disini format baru Bapak Ibu Ya format baru Jadi nanti semoga bisa dinikmatin ya Ya sebelumnya saya mau mengucapkan happy weekend nih buat Bapak Ibu Ya setelah berjibaku 5 hari di pasar market Ya ada baiknya ambil refreshing ya Bapak Ibu Jadi video kali ini pun kita merefresh sedikit ya Tentang saham SMDR ini Nah seperti biasa ini kontennya membahas tentang fundamental, technical dan bandarmologi Ya langsung saja Bapak Ibu ya Jadi disini nanti saya akan membahas ada 6 poin ya Di kaparan ini Yang pertama ada company profile nya Harga dari 5 tahun dan year to date nya Annual report quarter 1 2022 Comparison dan news ya Comparison ini nanti dibandingkan dengan saham-saham di sektor sejenis Oke langsung saja ya company profile nya Ya PT Samudera Indonesia ini Memiliki kegiatan usaha di shipping ya Termasuk pengangkutan barang dengan kapal Dan kegiatan lainnya Dan bertindak sebagai agen Di lokal maupun luar negeri Ya dimana keagenan umum untuk perusahaan shipping lainnya Ya sejalan dengan perusahaan ini Pertumbuhannya itu termasuk pesat dan meningkatkan kompleksitas organisasi Ya jadi Di SMDR ini terlihat juga nih holding position nya ya Bapak Ibu Kepemilikan saham lokal ini mulai Turun gitu ya Asing mulai masuk Jadi asing sudah mulai menarik Masuk ke SMDR sejak 2021-an ya Terutama di Agustus 2021 Nah Untuk SMDR ini Jenis Sahamnya Itu syariah Ya Terus disini Dia sektornya logistik dan pengantaran Dia juga masuk ke IDX SMC Com Itu small mid cap Ya Jadi indeksnya small mid cap Saham-saham itu Terus Indeks trans ya Tentunya Easy Ini syariah Ya MBX ini Dia Saham yang Market capnya lumayan besar gitu ya Nah dan Masuk ke infrastruktur juga Ya Indeks infrastruktur Next Selama 5 tahun Terlihat memang Harga pergerakan SMDR ini Cukup signifikan ya Bapak Ibu Dia naik 500 854 poin Ya Di harga 2.910 Gitu Jadi memang Ini Peningkatannya luar biasa Ya Terutama kemarin Di awal 2.000 2.1 Sudah mulai bergerak Ya Di akhir itu Sudah mulai bergerak Nah Year to date nya Ini dari Januari 2022 Dia mulai Ngebut Ya Pergerakannya mulai ngebut Nah Ini mulai naik langsung Di April Maret Maret ini April Nah ini kenceng Sudah Ya SMDR Jadi Tapi sekarang lagi terkoneksi Ya Arahnya kemana Ya nanti kita lihat Kita review sebentar Nah Ini Annual Report nya Bapak Ibu SMDR ya Jadi Annual Report Laporan Keuangan Tahunan ya Dari 2015 Sampai Ke 2021 Oke Kita lihat dulu Dari total pendapatan Total pendapatan Memang Awalnya Sempat naik Ya 6.000an Terus turun Ya Turun Tapi membaik Lama-kelamaan Nah disini 2019 Ini awal Covid Ya Ini juga Sedang Covid Tapi kalau dilihat Tidak Terlalu jauh Dengan 2018 Walaupun mengalami Penurunan Nah di tahun 2021 lah Dia meledak Ya total pendapatan Yang gede banget Maksud Oke Nah Dari Beban Pokok penjualan Dia pun meningkat Tapi ya Beban pokoknya Jadi Dari 5 Triliun Ya 5,9 triliun Menjadi 6,8 triliun Ya Cukup signifikan Laba kotornya Laba kotornya Jelas meningkat ya Bapak Ibu Jadi Laba kotor ini Didapat Dari Total pendapatan Dikurungin Dengan Total beban Pokok penjualan Gitu ya Jadi Ini hasil pengurangan Didapat Di 2021 Terlihat jelas Dapat 2,7 T Sebelumnya 900 miliar Menjadi 2,7 T Di tahun 2021 Ya Total beban Usaha Juga Ini ya Total beban Usaha Meningkat Juga Meningkat Lumayan signifikan Lumayan signifikan Dari sebelumnya Rata-rata 600 Ya 600 ke bawah Ini jadi 600 ke atas 650 miliar Ya Sehingga Laba usahanya pun Menjadi 2 miliar Nah Disini ada Penghasilan Beban lain Sebesar 30 miliar Didapat Laba sebelum Pajaknya Di tahun 2021 Itu 2 2T 2,03T Nah Kalau Bapak Ibu Lihat disini Ya Penghasilan Atau Beban lain Lain Di SMDR Dari tahun 2019 Sampai 2021 Ini mengalami Penurunan Sangat signifikan Ya Bapak Ibu Sangat signifikan Ya Dari 2019 Yang tadinya Labanya Ini tergerus Ya Karena ada Penghasilan Lain-lain Gitu kan Ya Ini Jadi minus Sekarang Menjadi Sangat kecil Ya 2021 Ini menjadi Sangat kecil 30 Milyar Raja Ya Karena dibandingin Sebelumnya Sempat 1T Gitu ya Nah Jadi Ini Signifikan Buat Progres Pekerjanya Si SMDR Ini Nah Beban pajak Penghasilan Ya 7,2 3,7 Dan 4,7 Ya Jadi Mengalami Penurunan Nah Laba bersihnya Ya Laba bersih yang Didapat Di tahun 2021 Yang tadinya Dari jaman Covid ini ya Minusnya Gila-gilaan Ya Minusnya Gila-gilaan Hampir 1T Ya Terus Sempat Membaik Jadi 32 Milyar Raja Nah Disini Langsung Untung Ya 2021 Untung 1,9T Itu Kenaikannya Gila banget Sih Ya Terus Ya Jadi Ini Ada Laba Komprehensifnya Juga Ya Sudah terlihat Signifikan Sekali Gitu ya Lanjut Nah Ini Key ratio Ya Dari tahun Ketahun Berdasarkan Annual Report Didapat Ya EPS EPS Secara Tahunan Itu Dari 2015 682 Ya 2016 Ini Yang Paling Baik Ya 1006 Oke Tapi Kalau dilihat Memang Ya Habis Langsung Anjok 40 32 Ya Kan Sampai Bahkan Zaman Covid Minus 162 Jadi Minus 14 Dan Sekarang 405 Luar Biasa Ya Nah PE Ratio Ya Atau PER Ini Di 2021 Pun Ya Kecil 2,45 Kenapa Ya Karena Labanya Gede Tadi Ya Kalau PER Itu Kan Harga Saham Per Labah Ya Jadi Ini Gede Masih Gede Banget Gitu Ya Still Good Eh Masih Kecil Banget Jadi Di Bawah 10 Ya Kalau PER Itu PER Di Bawah 10 Dan Memang Kalau Si SMDR Ini Selalu Di Bawah 10 Cuma Kan Ini Mepet Ya 9 Ini Minus Ya Udah Jelek Banget Oke Nah Disini Dia Mencatat 2,45 Bagus Ya Jadi Masih Masih Wajar Kalau Si SMDR Ini Jadi Terhitung Masih Murah Ya Karena Masih Kecil Kecil Ya Price To Sales Oke Terus Return On Asset Ya Return On Asset Itu Kalau Menurut Saya Ya Yang Bagus Itu Kalau Bisa Di Atas 6% Ya Bapak Ibu Jadi Return On Asset Dia Memanfaatkan Asset Untuk Membuat Laba Ya Itu Bagusnya Dengan Rasio Di Atas 6% Ya Kalau Dilihat Dari 2015 Sampai 2021 SMDR Baru Berhasil Mencatatkan ROA Di Bagus Bagus Kalau Di Atas 15% Oke ROA 6% ROE 15% Ya Kalau Dilihat Sebelumnya Ya Hanya 4 5,9 Ya 3,4 Minus Lagi 2019 2020 Minus 2021 35 22 Persen Oke Jadi Di Sini Ini Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Sekali Ya Untuk SMDR Jadi Wajar Kalau Secara Fundamental Harganya Dikerek Naik Ya Karena Kinerjanya Luar Biasa Di Tahun 2021 Nah Ngebahas 2021 Karena Tadi Annual Report Ya 2022 Kan Kita Baru Ada Quarter 1 Ya Kita Lihat Quarter 1 Ya Mengalami Peningkatan Juga Ya 33,5 Triliun Nah Tapi Beban Pokoknya Ini Yang Besar Ya Laba Kotor 1,4 Total Beban Usaha Laba Usahanya 1,2 Nah Penghasilannya Ini Kecil Banget Ya Penghasilannya Beban Lain-lain 5 Milyar Laba Sebelum Pajak Yang Harus Kita Lihat Laba Bersihnya 1,2 7 T 1,2 7 T Nah Kalau Dilihat Sebelumnya Laba Bersihnya 1,9 86 T Ya Di akhir tahun Nah Ini kan baru Quarter 1 Untuk SMDR Kalau Quarter 2 3 4 Dia Bisa Mencatatkan Laba Lebih Baik Terus Gitu Ya Mudah-mudahan Bisa Kembali Lebih Tinggi Dibanding 2021 Oke Nah Ini key Rasionya Ya Di Quarter 1 2022 Ya IPS 256 Ya Pairnya Dia 6,17 Ya Jadi Udah Lumayan Tinggi Sebelumnya 2,1 Kan Sekarang Pairnya Udah 6, Ya Tapi Masih Di bawah 10 Price To sales Menurun 1,44 Berarti Masih Murah Terus Return On Asset 6,35 Jadi Masih Bagus Karena Di atas 6 Oke ROE 18 Masih Bagus Di atas 15 Oke Ini Return On Capital 15 Interest Coverage 31,3 7 Poin Oke Nah Kita Sekarang Ke Comparison Ya Comparison Jadi Perbandingannya Antara SMDR Dengan Saham-saham Sejenis Di sektornya Oke Apa Aja Yang pertama Ada Temas SAPX Sama HICE Oke Ini Indikator Sektornya Di sektor Trans Tadi Ya Jadi Kalau Dilihat SMDR Ini Secara Per Annual 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 Ini Laporan Tahunan Ya Berdasarkan Tahunan SMDR Paling Kecil Oke Current P Ratio Per Per Ini Trailing 12 Month Dia Paling Kecil Juga 4,8 Oke Earning Yield Paling Besar 20,70% Dibanding Dengan Temas SAPX HICE Belum Tercatat Current Price Sales Ini Juga Paling Kecil Berarti Paling Murah Oke Current Price Book Value Ini PBV PBV Dia Juga Paling Rendah Yang Ini 2,06 Ya Yang Lainnya Sudah 7,0 SAPX Sudah 5 Gitu Kan EV To EBIT 3,13 Ini Semakin Kecil Lebih Baik Juga Karena Ini Berdibandingkan Dengan Tax Pajak Nah Kalau dari Market Cap Memang Temas Ini Lebih Besar Dibanding SMDR Oke Kita Lanjut Ke Profitability Jadi Gross Profit Margin SMDR 40% Temas 36% SAPX 31% Dan HICE 24% Operating Profit Margin SMDR Juga Lebih Tinggi Dibanding Yang Lain Ya Tapi Kalau Net Profit Margin Secara Quarterly Sit Temas Lebih Tinggi 29,24% Di SMDR 23,35% Ya Jadi Ini Mungkin Ada Uangnya Dipakai Untuk Hal Yang Lain Yang Menggerus Net Profit Laba Bersih Tadi Terlihat Potongannya Lumayan Besar Lalu Kita Ke Management Effectiveness Di Disini Terlihat Secara ROA ROA Ini Temas Tinggi Banget 24% Ya Nah Kalau Secara ROA SAPX Temas Dan SMDR Semuanya Bagus Di Atas Rata Rata Ya Sebenarnya Angka Pastinya Itu 5,98% Ini Ya Cuma Saya Bulatin Jadi Di Atas 6 Di Atas 6 Itu Good Berarti Nah ROA Ya ROA Itu Di Atas 15 Temas 52% SMDR 42% Still Good Tapi Temas Lebih Unggul Return On Capital Juga Lebih Tinggi Return On Investment Capital Temas Juga Lebih Tinggi Tetapi Secara Standar Nilai Ambang Batas Kita Ngomong SMDR Ini Masih Good Masih Tergolong Sangat Baik Gitu Oke Kita Lanjut Ke Solvency Ya Ini Ada Current Ratio Quick Ratio Debt To Equity Ratio Nah Ketiga Ini Akan Sangat Akan Baik Kalau Di Atas 100% Atau Di Atas 1 Ya Semakin Di Atas 1 Ini Bagus Debt Ya Der Ini Der Di Bawah 1 Ya Yang Bagus Oke Semakin Kecil Semakin Bagus Kalau Der Debt To Equity Ratio Oke Nah Dilihat Kalau Current Ratio Paling Tinggi Highest Ya Quick Ratio Highest Jadi Ini Adalah Pembayaran Kemampuan Perusahaan Untuk Membayar Hutang Jangka Pendek Ya Nah Nah Ini Paling Bagus Highest 5,23 Ya Berarti 500% Nah Dept Dair Dair Sorry Dair Itu Juga Si Highest Paling Paling Kecil 0,05 Sedangkan SMDR 0,43 Ya Secara Current Ratio Memang Mungkin Cash SMDR Tidak Sebanyak Highest Tapi Masih Good Ya Karena Di atas 100% Atau Di atas 1 Ya Jadi Secara Keseluruhan Secara Indikator Keuangan Fundamental SMDR Masih Good Ya Nah Ini Kita Lihat Dari Price Performance Satu Bulan Terakhir SMDR Udah Minus 9% Highest Minus 3,45% Highest Paling Turun Paling Rendah Dalam Satu Bulan Terakhir Kalau 3 Month Ya 3 Month SMDR Sudah Naik 109 Persen 109 35 Persen Nah Disaingi Dengan Temas Yang Naik 40,74 Persen 6 Bulannya SMDR Naik 181 Persen Ya Temas Naik 75,18 Persen Nah Ini Yang Gila Lagi Satu Tahun Dan Tiga Tahun Ya Satu Tahun Sudah Temas Naik 800 Persen Ya Sedangkan Si SMDR 410 Tapi Tetap Luar Biasa Ya Tetap Luar Biasa Nah Tiga Tahun Temas Naik 1400 Persen SMDR Naik 857 Persen Tapi Tetap Luar Biasa Sekali Ya Itu Bagus Banget Year To Date Pricenya Ya Dari Tahun Ini Harganya Sudah Naik 192 Persen Temas Naik 80 Persen Jadi SMDR Pun Ini Sudah Tergolong Sangat Baik Ya Dan Harganya Sudah Terlampau Tinggi Oke Ini Kita Ambil Ambang Batasnya Sektornya Aja Jadi Ini Sektor Rata-ratanya Dan Dilihat Memang Ini Signifikan Perubahannya Ya Sektor Dari Sektor Pond SMDR Sangat Liding Perubahan Harganya Nah Kalau Dari 52 Week Memang SMDR Kemarin Dipucuk 4080 Sekarang Terkoreksi Weekly 52 Week Itunya 52 Minggu Terendahnya Di Harga 500 Seperti Itu Ya Jadi SMDR Sudah Terbang Tinggi Harganya Mengikuti Fundamentalnya Oke Kalau Income Statement Ya SMDR Ini Secara EPS Juga Besar 602 EPS Quarter YOY Lebih Gede Temas 900% Revenue Lebih Besar SMDR 11T Temas 3,6T Revenue New Quarter YOY SMDR Di Atas 92% Net Income Net Income 1,9T EBIT SMDR Lebih Besar Dibanding Temas 3T Oke Nah Cashflow Ini yang juga penting Bapak Ibu Cashflow ini Sangat penting Dalam Perusahaan Kenapa ya Untuk Operasional Untuk Biaya Pajak Atau Bayar Utang Itu penting Cashflow ini Jadi kalau kita lihat Cashflow Operasinya SMDR Sangat baik 3T Yang lainnya 9 Milyar 73 Milyar Cash From Investing Temas Paling Besar 670 Milyar Cashflow From Financing Ini semuanya Minus Tapi SAPX Paling Kecil Capital Expanditure 24 Milyar Nah Kalau Bapak Ibu Lihat SMDR Ini Kenapa Besar Kenapa Besar Ini Biaya Operasional Jadi Macem-macem Disini Ya Ada Biaya Buat Mau Ngembangin Usaha Ya Mau Mau Beli Apa Namanya Kalau Di SMDR Kalau Di Sektor Ini Misalnya Mau Beli Kapal Baru Mau Bikin Pelabuhan Mau Bikin Ya Pokoknya Terkait Dia Terkait Perkembangan Si Saham Ini Itu Maksudnya Capital Expenditure Ya Memang Kalau Saya Lihat Ini Minus 300 Miliar Ya Itu Karena Dia Mau Mengembangkan Armada Lagi Dia Mau Beli Armada Lagi Untuk Si SMDR Jadi Ini Terlihat Besar Tetapi Kalau Dilihat Secara Free Cash Flownya Ini Hasil Pengurangan Ya Bapak Ibu Dari Cash From Operation Dikurangin Capital Expenditure Oke Itu Kurang Lebih 3T Ya Jadi Masih Besehat Sekali Untuk SMDR Itu Nggak Usah Ragu Ya Nah Ini Ada Newsnya Newsnya Ini Ada Dua Jadi Yang Terbaru Tanggal 24 Juni Antisipasi Stock Split Saham Samudera Indonesia SMDR Mau Dikerek Harga 5 Ribu Ya Udah Sebagaimana Diketahui Perseroan Akan Menggelar Stock Split Saham Dengan Rasinya 1 Banding 10 Ya Seorang Sumber Investor Dili Menyiburkan Bahwa Bredar Kabar Di Kalangan Progo Pasar SMDR Mau Dikerek Ke Level 5 Ribu Sebagai Antisipasi Stock Split Dengan Target Nanti Menjadi 500 Persaham Ya Jadi Sebelum Stock Split Harganya Mau Dikerek Dulu Ke 5 Ribu Biar Pasar Stock Split Nggak Kemurahan Mungkin Ya Harganya Jadi 500 Nanti Nah Penguatan Harga Saham SMDR Juga Didukung Melonjakan Pendapatan Perseroan Sebagai 95,5% Menjadi 250 Juta US Dollar Ya Pada Kuartal Sabtu 2022 Dibandingkan Dengan Kartal Sebelumnya Atau Tahun Lalu Periode Tahun Lalu Ya Sorry 127,83 US Dollar Ya Sedangkan Laba Periode Berjalan Dapat Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Yang Melesat 340% Ya Dari 13,27 US Dollar Menjadi 58,37 US Dollar Jadi Naik Signifikan Ya Bapak Ibu Ya Ini News News 1 Lagi Ya 16 Juni 2022 Ya Serap Capex 50 Juta US Dollar SMDR Siap Tambah Armada Nah Inilah Yang Tadi Menyebabkan Kapital Ekspenditurnya Besar Bapak Ibu Ya Jadi Dia Mau Membeli Armada Baru Ya Setelah Pendapatan Ini Yakin Herja Memang Dia Mau Menambah Armada Untuk Meningkatkan Labal Lagi Ya Karena Mungkin Mereka Melihat Oh 2022 Kedepan Ini Secara Ekonomi Sudah Lebih Baik Dibanding Sebelumnya Ya Dan Permintaan Lebih Banyak Ya Kan Ya Jadinya Mungkin Dia Menambah Armada Gitu Ya Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Kalau Dari Fundamentalnya Sekarang Kita Move Yuk Ke Technical Analysis Dan Bandar Detektor Ya Bapak Ibu Berikut Ya Technical Analysis Dan Bandar Mologinya Jadi Memang Kalau Tadi Kita Narik Data 5 Tahun 2015 Sampai 2021 Ini Fundamental Membaik Dan Langsung Harganya Fly Terbang Nah Kalau Dibilang Mau Dikerek Ke 5000 Nanti Kita Lihat Secara Teknikal Dulu Nah Sekarang Kondisinya Dia Sudah Candle Merah Setelah Naik Tinggi Candle Merah Hammer Nah Ini Biasanya Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Dia Akan Dipukul Turun Bapak Ibu Ya Dipukul Turun Entah Bisa Ke 1900 An Ini Baru Rounding Ya Naik Lagi Atau Ya Bisa Terkoreksi Cuma Kalau Saya Melihat Dari Fundamental Yang Begitu Baik Ya Ini Bisa Rounding Terus Nanti Diterbang Lagi Oke Jadi SMDR Masih Berpotensi Sebenarnya Naik Cuma Untuk Minggu Depan Kemungkinan Besar Akan Mengalami Koreksi Juga Ya Kalaupun Tidak Koreksi Dalam Ya Bentukannya Doji Di area 2350 Sampai 2700 Ini Ya Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Ini Sinyal Sudah Dikasih Sinyal Sama Si Candle Gitu Ya Jadi Kalau Kita Geser Sudah Terlihat Sekali Bapak Ibu Oke Ini Adalah Target Penurunannya Dari CSMDR Ya Bisa Ke Vivo 50 Sama Vivo 6180 Dulu Ya Untuk Kondisi Saat Ini Ya Jadi Hati-hati Tetap Diatur Ya Cash Flownya Ya Dan Kalau Memang Secara Daily Dapat Dilihat Bapak Ibu Ya Kemarin Saya Saya Sempat Membuat Waving Ya Membuat Waving Bahwa Ini Berpotensi Terkoreksi Dulu Bapak Ibu Si SMDR Ini Ya Ini Satu Nanti Mungkin Disini Dua Ya Dia Naik Sedikit Terus Seperti Ini Ya Dia Kembali Menguji Saya Hapus Ya Kembali Menguji Si Uptrend Lainnya Ini Ya Di Harga 1990 An Ini Ya Jadi Bapak Ibu Bagi Yang Punya Ya Terus Bingung Sekarang Posisinya Seperti Apa Ya Ya Bapak Ibu Kalau Percaya Fundamentalnya Baik Silahkan Di Hold Ya Cuma Kalau Ngomong Teknikal Ya Harusnya Di Area Sini Pun Sudah Dilepas Gitu Ya Jadi Karena Sudah Turun Jauh Sudah Terkoreksi Sudah Cut Loss Dan Di Video Sebelumnya Pun Saya Sudah Selalu Ingatkan Kok Bapak Ibu Ya Dari Sini Saya Udah Ngingat Oke Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Mau Bertahan Ya 2700 Ini 2700 Sampai 2800 Itu Area Terakhir Dari SMDR Itu Jebol Ya Sudah Jadi Silahkan Ya Bapak Ibu Tentukan Sendiri Pilihannya Saya Tidak ada Trading Plan Untuk SMDR Sendiri Saya Hanya Memberi Trading Maps Kemarin Kalau Trading Plan Ada Beberapa Memang Ya Disini Watchlist Saya Trading Plan Ini Ada AMRT BIT Pegas Wika Dan WSKT Ini Semua Tercantum Jelas Di Channel Stockbit Saya Oke Ya Seperti itu Ya Bapak Ibu Nah Kita Terakhir Ya Kita Seluruh Kita Tutup Kita Lihat Bandarmologinya Terlebih Dahulu Ya Kita Lihat Dari Awal Tahun Ya 1 Januari Sampai Hari ini Ya Dia Sudah Mulai Di Big Distribusi Bapak Ibu Ya Big Distribusi Nah Si Kakak Ini Sudah Mulai Jualan Ya Dia Mulai Jualan Juga Cukup Besar Nah Yang Nampung XC XL S Ya Jadi Asing Sudah Mulai Buang Ya Ya Bandar Sudah Mulai Buang Nah Ini Retailnya Mas Ya Walaupun Ada Si BK Ini Tapi BK Pun Seberapa Besar Nah Nah YP Gak Tau Istitusi Atau Retail Ya Yang Jelas Kau Dilihat Kok Malah Si Si Siapa Ya Retail Retail Dia Punya Gitu Ya Ini Retail Retail Yang Punya Jadi Si Asing Barang Retail Nampung Ya Jadi Jangan Sampailah Ini Jebol Ya Kalau Ini Jebol Ya Bisa Kesini Bapak Ibu Nih Oke Ya 1990 Ya Seperti Itu Nah Dan Kalau Dilihat Memang Disini SMDR Ada Gap Gap Tipis Banget Si Satu Poin Sebenernya Ya Oh Dua Poin Ya Dua Poin Karena Disini 2 High 2030 Ya Disini Low 2040 Berarti Ada Gap Antara 2030 Sampai 2040 Ya Ada Gap 22 Poin Ya 10 Poin 22 Tik Ya Sorry 10 Poin 2 Tik Nah Jadi Mungkin Akan Ditutup Terlebih Dahulu Ya Seperti Itu Bapak Ibu Ya Saya Kira Sudah Cukup Panjang Pembahasannya Jadi Memang SMDR Kesimpulannya Itu Sahamnya Secara Fundamental Sangat Baik Ya Pertumbuhannya Growth Sangat Baik Sekarang Kita Tinggal Lihat Market Price Ya Jadi Taking Action Di pasar Ini Diapresiasi Atau Enggak Itu Yang jelas Memang Dia Udah Naik Tinggi Sekali lagi Udah Naik Tinggi Dia Dia Butuh Retrace Oke Bapak Ibu Memang Ini Sehat Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Bilang Wah Ini Bandarnya Kejam Ya Banting Harga Ya Nggak Kejam Dia Dia Udah Naikin Harga Sempet Ke 1400% Bapak Ibu Ya Sekarang Dia Kasih Turun 29% 30% Gitu Masa Jahat Ya Ini Loh Dia Mau Ngambil Biar Jadi 14 1400% Doang Ya Jadi Nggak Jahat Yang Jahat Itu Yang Nanggap Jahat Karena Bapak Ibu Belinya Dipucuk Harusnya Lihat Selam Kalau Udah Naik Kita Ganti Naik Seberapa Tinggi Nah Kalau Udah Naik Sampai Ribuan Persen Harus Hati Hati Harus Siap Untuk Dikoreksi Gitu Ya Jadi Seperti itu Bapak Ibu Jangan FOMO Hati-hati Untuk SMDR Tetap Walaupun Ada Mau Dibilang Mau Dikerek 4.000 Ini Baru 4.000 Tapi Dia Sudah Jualan Gitu Ya Jadi Dipelajari Lagi Teknikalnya Dianalisa Sendiri Lagi Bapak Ibu Silahkan Analisa Baik secara Fundamental Teknikal Dan Bandarmologi Biar Saya Disini Gak Ada Apa Saya Disclaimer On Jadi Gak Ada Kepentingan Saya Juga Di SMDR Saya Hanya Gak Mau Bapak Ibu Nyangkut Itu Aja Jadi Kita Disini Modalnya Belajar Bareng Jadi Semoga Bisa Cuan Bareng Dari Belajar Bareng Yang Lihatnya Baik Menjadi Cuan Bareng Baik Terima kasih Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu Senang Dengan Konten Seperti Ini Saya Mohon Bantuan Untuk Di Like Comment Dan Subscribe Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dishare Ke Teman Temannya Jadi Biar Banyak Orang Yang Tahu Channel Ini Dan Konten Bermanfaat Ini Apabila Dirasa Bermanfaat Terima Terima Kasih Bapak Ibu Sahab Selalu